Jerman mengakui telah mengekspor senjata ke Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan di Sidang Mahkamah Internasional pada selasa 9 April 2024. Alasan Jerman mengekspor senjata ke Israel adalah karena keamanan Israel telah menjadi inti dari kebijakan luar negeri Jerman. Jerman telah memberikan dukungan kepada Israel termasuk dalam bentuk ekspor senjata dan peralatan militer lainnya. Meski demikian, Tania von Uslar, Kepala Tim Hukum Jerman menyebut bahwa Jerman hanya memasok senjata berdasarkan pengawasan mendetail. Jerman hanya memasok senjata berdasarkan pengawasan kenjataan tertentaf. Dengan pengawasan yang tidak hanya mengalami, tetapi menjelaskan kemahiran dan peralatan penerang. Pengawasan pengawasan mengakui dalam kejahatan penyakar yang keputus besar, port murah 7. Sementara itu, negara Nicaragua telah menyeret Jerman ke ICG untuk menuntut para hakim supaya memperlakukan langkah-langkah darurat. Langkah-langkah tersebut guna menghentikan Jerman memasok senjata dan bantuan lainnya kepada Israel. Pengacara Nicaragua berargumen bahwa Jerman telah melanggar Konvensi Genosida PBB 1948. Oleh karena itu, Nicaragua meminta ICG untuk memutuskan tindakan sementara, yaitu perintah darurat yang dapat diperlakukan. Namun Jerman telah menepis tuduhan Nicaragua tersebut. Terima kasih telah menonton!